Pemirsa kebakaran menimpa puluhan kapal yang bersandar di Dermaga, Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa api muncul setelah terdengar suara ledakan dari salah satu kapal. Pemirsa api muncul setelah terdengar suara ledakan dari Dermaga, Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah. Hingga tadi malam, pukul 23.45, upaya pemadaman masih berlangsung. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari pengkom Cilacap, Pelindo, berusaha memadamkan api. Polisi melakukan pengamanan dengan mesterilkan area kebakaran dari warga agar pemadaman berjalan tanpa hambatan. PT Kelang Pertamina Internasional Revenery, unit 4 Cilacap, turut menggerakkan tim pemadam dengan total personil 15 petugas dilibatkan. Untuk sumbernya, kami sih saya tanyakan itu muncul perbaikan dinamo lampu. Kemungkinan besar itu ada konsleting dari lampu tersebut, itu saja yang kami tahu. Tadi posisi di mana kapal? Posisi agak di tengah, karena itu angin besar. Ini kan kapal sekarang pakainya biber. Ya begitu nyala ya terus cepat sekali. Sampai saat ini kira-kira sudah berapa kapal yang kebakar? Kalau nominal kapalnya kami sendiri mungkin hampir 40-50 kapal. 40-50 ya. Kebakaran pertama kali terjadi pada salah satu kapal yang sedang bersandar di dermaga baterai pada selesai sore pukul 17 lewat 10 waktu Indonesia Bagai Barat. Tidak lama, kubaran api merambut ke kapal-kapal lain yang sedang bersandar. Bahkan kebakaran melos hingga dermaga Wijayapura. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Hebe Susanto, AINYS melaporkan. Pemirsa kerap berpura-pura sebagai polisi lalu lintas dan memeras pengendara motor, seorang pria diamankan polisi. Barang bukti belasan STNK dan SIM juga turut diamankan. Polisi gadungan yang sering beroperasi di Jalan Jamin Ginting, Medan Sumatera Utara diringkus polisi. Ia ditangkap setelah polisi mencurigai gerak geriknya. Saat diperiksa, polisi gadungan ini tidak bisa menunjukkan kartu tanda anggota Polri. Pelaku telah satu tahun beroperasi menjadi polisi gadungan dan memeras pengendara motor. Kita ada mengamankan seseorang laki-laki yang pertamanya mengaku anggota Polri ternyata setelah dilakukan pengecekan, ternyata bukan merupakan anggota Polri. Kami masih mendalami apa motif daripada si pelaku tersebut karena banyak dia membawa STNK, kemudian barang-barang selain daripada yang dia miliki. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya belasan STNK kendaraan, SIM, Handy Talkie, dan Borgol. Kasus ini kini ditangani Polsek Deli Tua Medan Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Asution, INews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah dilaporkan keluarganya menghilang sejak minggu lalu. Pencarian dilakukan di sekitar Sungai Kahayan, tempat terakhir sepeda motor korban ditemukan. Hingga kini pencarian pun masih dilakukan. Tim Sargabungan yang terdiri dari Kepolisian, Basarnas, BPPD, dan Relawan mencari seorang ibu rumah tangga di sekitar Sungai Kahayan. Ibu berinisial YS ini dilaporkan keluarganya menghilang sejak hari minggu lalu. Saat dicari, motor korban ditemukan di jembatan Sungai Kahayan. Upaya pencarian wanita berusia 56 tahun itu dilakukan dengan menyisir Sungai Kahayan dan kawasan sekitarnya. Tetapi hingga selasa sore, korban belum juga ditemukan. Dari pihak kepolisian melakukan tindakan dan tindakan upaya untuk melakukan pencarian, baik di darat maupun di air ya, karena kita masih berusaha untuk melakukan penelusuran. Hari ini pencarian kembali dilakukan dengan memusatkan di Sungai Kahayan menggunakan speedboat. Tim Sargabungan juga mendirikan proskogabungan untuk mendukung pencarian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainis melaporkan. Sementara itu, pembirsa Islam Abu Ghe di Jember, Jawa Timur baru melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Mereka berpedoman pada hitungan hisab alamanak kitab Jawa kuno yang menutupkan Idul Fitri bertempatan pada Rabu 4 Mei. Puluhan Jomah Islam Abu Ghe di Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Jember, pagi tadi menjalani sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Ireng. Meski pemerintah telah menetapkan Idul Fitri jatuh pada tanggal 2 Mei lalu, namun Islam Abu Ghe baru menjalankan sholat Idul Fitri pada pagi tadi. Beretapan lebaran pada 4 Mei ini berdasarkan hitungan alamanak kitab Jawa kuno atau Mujaroba. Meski berbeda dengan umat Islam lainnya, kerukunan dan ukuwah Islamia tetap terjalin. Setelah sholat bersama di Masjid Ireng, warga menggelar kenduri dengan makan bersama. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, AINIS melaporkan. Pemirsa sediakan waktu Anda yang ingin keliling Jakarta menggunakan bus wisata Transjakarta. Kali ini dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, sebanyak 2 bus wisata dari PT Transjakarta melayani rute wisata gratis. Kedua bus wisata ini efektif beroperasi mulai 3 hingga 8 Mei 2022, pukul 10 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Bagi masyarakat yang ingin jalan-jalan santai keliling Jakarta, PT Transjakarta menyediakan angkutan umumnya untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin jalan-jalan melihat kemegahan kota Jakarta. Mulai tanggal 3 hingga 8 Mei pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Pelanggan yang ingin menikmati layanan ini tetap diwajibkan melakukan tap-in dan tap-out kartu uang elektronik pada alat tap-on bus dengan tarif 0 rupiah alias gratis. Berikut rute yang dilayani oleh kedua bus tersebut. Rute wisata BW2 atau Jakarta Baru, Ierti, Balai Kota, Sarinah, Bundaran HI, Sarinah Menara Topas, Museum Nasional, Pecanaongan, Pasar Baru, Juanda Masjid Istiqlal, Monas I, dan Monas II. Pengguna bus wisata gratis ini tetap diwajibkan memenuhi semua protokol kesehatan yang berlaku selama menggunakan layanan Transjakarta. Tim Liputan E-News melaporkan. Kita pantau bersama bagaimana antusias masyarakat terhadap bus wisata ini bersama dengan Angelika D. Fagam. Selamat siang, Angel. Bagaimana antusias warga mengisi waktu hari liburnya? Ya, Dato dan Prom senang sekali pada libur lebaran kali ini. Saya bisa bergabung dengan warga yang berada di DKI Jakarta untuk berkeliling di sekitar jalan protokol DKI Jakarta di kawasan Jakarta Pusat ini. Dan PT Transjakarta ini memang menyediakan bus wisata. Ada dua bus wisata yang disediakan kembali oleh PT Transjakarta untuk mengakomodasi. Warga DKI Jakarta ingin berkeliling berwisata di sekitar jalan protokol dari DKI Jakarta ini tanpa dipungut biaya alias gratis. Nah, ini juga sekaligus memperiakan libur lebaran 1443 Hijriah. Nah, bus wisata yang disediakan ini mulai beroperasi sejak tanggal 3 kemarin. Ada juga peram sampai dengan tanggal 8 Mei, yaitu selama seminggu ke depan dari pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, ini menarik sekali warga DKI Jakarta yang ingin berwisata ini bisa melihat indahnya kawasan Jakarta Pusat ini dari pagi, siang, sore hingga gemerlapnya DKI Jakarta pada malam hari. Dan juga untuk bus wisata ini, tadi saya sampaikan ada dua bus wisata melayani dua rute, yaitu rute Jakarta Baru atau BW2 dan juga rute Pencakar Langit atau BW4. Nah, kebetulan saya berada di rute Pencakar Langit yang mana tadi saya menumpangi bus wisata ini dimulai dari halte Irti Monas hingga menuju ke kawasan Bundaran Senayan dan kembali lagi melewati sejumlah halte seperti di halte Plaza Indonesia, halte Monas dan akan kembali lagi di halte Irti Monas. Kemudian untuk rute Jakarta Baru ini melewati halte Juanda Istiqlal sebagai start awal, kemudian halte Monas, halte Irti Monas, Sarina 1, Wisma Nusantara hingga di halte Juanda Istiqlal. Nah, ada 79 kursi yang berada di bus wisata ini. Nah, ke 79 kursi ini hampir penuh dan ada sejumlah aturan yang memang harus ditaati oleh warga DKI Jakarta yang menumpangi bus wisata ini. Di antaranya adalah wajib menggunakan masker untuk menjaga protokol kesehatan karena kita masih pandemi dan juga menjaga kebersihan seperti tidak makan dan minum di dalam bus wisata ini. Jadi, meskipun harus mengikuti aturan yang berlaku, namun para warga DKI Jakarta ini tetap menikmati berkeliling, menikmati sepinya Jakarta di lebar-lebaran ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan juga bus wisata ini tetap harus tap in dan tap out meski tidak dikenakan biaya atau gratis untuk hanya sekedar registrasi saja. Begitu, Deta. Oke, baik Angel. Mungkin Angel ada tips untuk para warga yang tertarik untuk menikmati bus gratis ini. Sebenarnya pukul berapa aja sih yang biasanya lengang dari para penumpang lainnya biar enggak berdesak-desakan di dalam? Iya, Pram dan juga Deta. Tadi saya memang sempat mengalami, apa ya, beramai begitu warga yang antusias dimulai dari halte start awal, di mana halte irtimonas sehingga banyak sekali rombongan dari warga DKI Jakarta yang ingin atau antusias sekali menggunakan bus wisata ini. Namun jika Anda yang ingin tidak atau menghindari keramaian, Anda bisa mengikuti atau menumpangi bus wisata ini di halte-halte di depannya seperti di halte balai kota atau mungkin agak ke depan sedikit di halte sarina atau di halte karet. Yang mana memang para penumpang ini mungkin di antara dari mereka tidak full mengikuti dari halte irtimonas kembali di halte irtimonas lagi. Namun beberapa di antara mereka ada yang berhenti di halte karet misalnya untuk kemudian berkunjung ke salah satu ekon baru Jakarta yaitu di Jembatan Penisi. Nah beberapa halte ini memang bus wisata ini berhenti sehingga banyak juga penumpang yang naik turun. Sehingga jika ingin menumpangi bus wisata ini tanpa berkerumun bisa mengikuti halte-halte yang berada di depannya. Jadi tidak mengikuti atau menumpangi dari halte awal gitu. Baik, terima kasih Angel. Seru sekali berwisata keliling Jakarta dengan bus gratis. Selamat bertugas kembali Angel. Ya, Bu Mirsa, perahu penyeberangan antar provinsi di Kabupaten Pengandaran Jawa Barat bantu warga bersilaturahmi saat lebaran. Simak informasi selengkapnya usai juda berikut. Terima kasih telah menonton!